Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video belajar bareng ini kita akan melanjutkan toko online Dengan memasukkan atau mengisi produk ya Sekarang kita klik tambahkan produk baru Eh kita ke kategori dulu Kita tulis dengan nama topi Untuk induk kategorinya kita pilih boy clothing Nah untuk thumbnailnya kita cari gambarnya Nah kita pilih yang ini aja Gunakan gambar Untuk header style-nya kita normal aja Terus kita tambahkan kategori baru ya Nah disini udah muncul ya Untuk kategori topi Terus kita tambahkan produk Baru ya Nama topi Cowboy Untuk daftar produk kita tambahkan Gambarnya topi Ininya ya Terus untuk Galeri produk tipenya Kita tambahkan ya itu Image list gallery Untuk gallery produknya juga kita tambahin Mungkin ini contohnya Terus ini untuk harganya Invence tarisnya Atau ada berapa jumlah stoknya ya Mungkin kita tulis aja 70 Nah untuk pengiriman kita isi Beratnya 1 kelo Nah ini adalah Kalau kita kunjungi Ini udah tampil ya Di sini Untuk topi gobe itu Harga sebenarnya adalah 150 Diskon menjadi 100 ribu Stok ada 70 Terus ke sekarang kita Masukkan topi itu ke Kategori ya Kita klik Untuk tautan berswais Teruswais Kita pindah Kedalam Shop Kategori Terus kita simpan Jangan lupa Kita lihat Nah topi ini udah masuk ke dalam sini ya Kita klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video tadi ini Nah ini ya Nah ini ya bener ya Sudah masuk ke dalam Kategori Subcategoris Sekarang kita tambahin di Subcategoris lagi Yaitu dengan Toys and Game Di sini Jangan lupa kita simpan Nah ini Toys and Game nya udah masuk ke Subcategoris Kita coba klik Apakah udah muncul Kita tunggu bentar Nah disini udah Masuk ya boneka Shark Atau blue shark Yaitu Hue biru Di sini ada banyak Beberapa mainan Oke Sekian dari video kali ini Semoga bermaat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subcategoris 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 Subcategoris